Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tridasa Primita dalam headline news harian poskota Edisi Rabu 15 September 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Laga Big Match akan tersaji di grup B Liga Champion Dimana Liverpool akan menjamu AC Milan di Anfield Stadium pada Kamis Dinihari Kedua tim diprediksi akan tampil ngotot pada pertandingan kali ini Liverpool maupun AC Milan sama-sama sedang dalam performa yang menanjak Liverpool belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhirnya Yakni 3 kemenangan dan 1 hasil imbang Bahkan terbaru The Reds sukses menang 3-0 atas Leeds United di ajang Liga Inggris pekan lalu Namun AC Milan juga menunjukkan performa yang tak kalah apik Dengan mencatatkan hasil sempurna di 3 pertandingan awal yang selalu meraih kemenangan Dalam pertandingan terakhirnya di Serie A Rossoneri berhasil mengalahkan Lazio dengan skor sempurna 2-0 Jadi jangan sampai lewatkan ya pertandingan antara Liverpool vs AC Milan hanya di Liga Champion Beralih ke berita selanjutnya Sejumlah informasi penting mencuat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi terkait kasus kebakaran yang melanda lapas kelas 1 Tangerang Kali ini ada dugaan kesengajaan pada peristiwa kebakaran hebat tersebut Karofemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menduga ada unsur kealpaan dan kesengajaan dalam kasus kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang Berdasarkan dugaan tersebut, penetapan jumlah tersangka sangat mungkin lebih dari 1 orang Menurut Rusdi, potensi penetapan tersangka merujuk pada pasal 359 KUHP Serta pasal 187 dan 188 KUHP terkait adanya dugaan kesengajaan karena kelelehan sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia Untuk membuktikan adanya kelelehan dan unsur kesengajaan itu Polisi telah memeriksa 7 orang saksi baru yang semuanya merupakan pejabat lapas kelas 1 Tangerang Dimana salah satunya ialah Kepala Lapas Viktor Teguh Prihartono Kendati demikian hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap penyebab tragedi kebakaran hebat tersebut Selanjutnya pemirsa, pos kota punya kisah Salah satu napi yang tewas dalam peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang Kali ini Iwayan Tirta ternyata sudah lama ingin menjalani masa hukuman di lapas kelas 1 Tangerang Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang masih menjadi sorotan publik Pasalnya peristiwa itu menewaskan setidaknya 47 napi dan puluhan orang luka-luka Berita tersebut juga mengejutkan banyak pihak salah satunya Inyoman Saniada Pikirannya langsung panik dan tertuju kepada anaknya Iwayan Tirta Utama Yang mengguni lapas itu dan menjadi salah satu korban tewas dalam peristiwa kebakaran Iwayan dikenal baik selama di lapas kelas 1 Tangerang sehingga diangkat sebagai pemuka blok Atau penjaga kebersihan Sebelumnya ia selalu tidak betah menjalani hukuman di lapas Cipinang dan juga lapas Gunung Sindur Sehingga meminta dipindahkan ke lapas Tangerang Ayah korban mengaku syok berat atas kematian anaknya Terlebih, belum lama ini sang istri juga baru saja wafat Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Rabu 15 September 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!